Terima kasih Jika stakeholder yang di dalamnya tidak ikut bergerak dan saling menggerakkan, maka akan menimbulkan pendidikan yang hancur Menurut Kejahari Lontara, guru dibaratkan dengan pekerjaan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat tanaman agar tumbuh dan berproduksi dengan baik Dan tanaman yang berbeda jenisnya diperlakukan secara berbeda Ini berarti bahwa guru dapat menggunakan gaya belajar yang berbeda menurut kebutuhan anak didik Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi, berinovasi, berpikir kritis, mengembangkan bakat dan minatnya Seiring dengan perkembangan zaman, guru selaku pendidik perlu memberikan budi pekerti bagi anak Agar nilai moral dan karakter yang dimilikinya tidak punah Akibat besarnya perkembangan teknologi, guru juga harus menjadi panutan memberikan teladan bagi anak dalam menenangkan budi pekerti Sehingga menghasilkan cipta karsa dan karya Hal ini sangat sesuai dengan teknologi pendidikan yang dupakan oleh Kejahari Lontara Artinya, saya selaku guru dapat memberikan contoh teladan yang dapat ditiru peserta didik seperti ucapan dan tingkah laku Saya sebagai guru memperlakukan siswa secara adil tanpa memandang status atau latar belakang peserta didik Saya sebagai guru senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada siswa agar lebih berani hidup, mandiri dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali Terima kasih